dan dia ketakutan jadi tidak tinggi sekali sedangkan Maurice langsung paham kalau saya di pihak dia dan dia tidak naik malah tetap rendah jadi jauh dari orang-orang yang nyerang dia dan dia selalu di belakang saya jadi pada saat itu dia langsung paham karena dia kenal aku sudah sering aku observasi dia jadi saya tidak menghabituasi dia ke manusia ya saya habituasi dia sama saya dan disaat itu dia paham banget dan selama dua jam dia di belakang saya dan dia sadar dan jangan lari dia sadar banget bahwa kalau selama saya ada yang jantan yang satunya itu tidak bakalan menyerang dia Hai ya 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 Terima kasih.